Intro Menangkap ikan dengan cara tradisional mempunyai kelemahan Tetapi kelemahan itulah yang menjadikannya kelebihan Karena habitat dan populasi ikan tidak terganggu Oh ya, namaku Denny Aku menguasai berbagai macam cara menangkap ikan Karena itu, teman-teman memanggilku Denny Manusia Ikan Denny Manusia Ikan Wah, sahabat ikan Haji dan dua temannya sedang apa tuh di karang tepi pantai Lihat, mereka sedang mukul-mukul karang yang keras itu dengan segam batu Wah, ternyata mereka mencari kerang yang menempel di dinding karang Wih, pintar sekali ya mereka Ayo teman-teman Yang semangat ya mencari kerangnya Oh, aku mengerti nih sekarang Kerang itu hidupnya menempel di karang seperti ini Dan mendapatkannya sangat susah loh Karena itu, teman-teman kita menggunakan batu untuk mengeluarkan kerang yang menempel-nempel di dinding karang Karena, kalau kita memakai tangan kosong Kerang itu akan susah dikeluarkan dari karang Hmm, kira-kira mereka akan gunakan kerangnya untuk apa ya? Wah, aku dapat Wah, sepertinya mereka sudah dapat banyak tuh Tapi, ternyata mereka masih belum menyerah Mereka masih ingin mencari lebih banyak lagi loh Wah, bersemangat sekali ya mereka Indah sekali ya pantainya Tapi, mataharinya terlihat terik sekali Kak Denny juga terlihat kepanasan tuh Supaya tubuhnya tidak kepanasan Akhirnya Kak Denny berenang deh Wah, pasti segar sekali tuh Aji dan teman-teman Kayaknya sudah selesai mencari kerang nih Oh, ternyata mereka mencari kerang yang banyak itu untuk dimakan Mereka pintar sekali ya Sudah bisa mencari dan bakal kerangnya sendiri Hmm, aku jadi penasaran nih Seperti apa ya rasanya? Hmm, enak Mata 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 Hmm, enak ya? Kak, kurangnya sudah habis nih. Kita buang kulitnya yuk. Wah, jangan kamu buang dulu kulitnya. Kenapa, Kak? Wah, kenapa ya? Kok Kak Denny melarang kita untuk buang kulit kerangnya? Ayo coba sini kulit kerangnya dikumpulkan Kak Denny. Nih, Kak. Nih, Kak. Nih, kamu lihat. Kerang-kerang ini sebenarnya masih bisa digunakan. Biasanya dibuat jadi aksesoris seperti gelang, kalung, atau pajangan. Seperti yang Kak Denny pakai ini nih. Kebetulan Kak Denny ada kenalan nih. Yang bisa bikin ciasan-ciasan dari kerang ini. Nanti bantu Kakak cari lagi yang lebih banyak ya. Ya. Ayo sekarang kita cari yang banyak yuk. Makanya jangan kemana-mana ya.